Pemerintah daerah, kalau menjadi bagian pemerintah daerah, ya gampang Pak program kegiatan saja, nanti anggaran dinas kesehatan kita alihkan. Tapi kalau bukan menjadi bagian dari pemerintah daerah, ya berarti kan kita sifatnya adalah seperti bantuan kepada posyandu tersebut. Ya jadi bukan kita nombok tetapi sudah dianggarkan, sama konteksnya kayak hibah kepada teman-teman yang ada sana. Tapi ini yang sedang disusun Pak, ini sudah tahap harmonisasi Pak dari teman-teman Kementerian Kesehatan, kami juga kemarin dari Kementerian Dalam Negeri, terkait dengan tugas fungsi posyandu Pak. Jadi kesusunan tugas fungsi posyandu yang akan disiapkan dengan PP atau Perpres Pak, berkaitan dengan posyandu itu sendiri. Tetapi kalau berbicara terkait dengan ya timbangan saja ya, ini kan juga agak miris Pak. Alokasi HPBD kita kota Jogja mungkin paling besar di kota Jogjakarta, di provinsi Jogjakarta. Tapi terkadang alokasi itu tidak menggambarkan terkait dengan ya, ini yang harus apa ya, dilihat terkait dengan indikator-indikator kinerja di dinas kesehatan, dinas pendidikan itu yang harus dilihat. Kadang-kadang dinas pendidikan alokasi anggaran banyak hanya menganggarkan alat praga Pak. Alokasi anggaran di dinas kesehatan yang paling banyak alkes-alkes padahal nanti dilihat terkait dengan alkesnya sebenarnya masih ada dan sebenarnya masih banyak, hanya rapat-rapat koordinasi, hanya A. Kita menyadari bahwa persetujuan anggaran tidak besar terhadap dinas kesehatan, hanya saja ketika leading sektornya itu tidak tertentu, mereka tidak mau berbuat banyak untuk itu. Kalau teman-teman rata-rata kan kita tahunya bahwa sebelum terjadi COVID-19, leading sektornya adalah dinas kesehatan. Pada waktu mendekati akhir COVID-19, leading sektornya adalah DP3, perlindungan anak dan perempuan. Nah, ini yang kita harapkan, kalau dana kewilaihan nanti ada yang mengampu itu, mohon maaf ya saya sampaikan secara tertentu. Pertama peralatan, kita tidak tercukupi secara peralatan. Yang kedua, masalah asupan. Asupan di sini untuk anak-anak maupun nansia. Yang ketiga, pelaksanaan kesehatan untuk pengecekan, kesehatan nansia. Yang merupakan kesehatan rutin meliputi, apa namanya, tensi screening itu, tidak dilakukan. Yang terakhir, bahwa perhatian terhadap kader-kader posyandu sama sekali tidak ada. SDN-nya. Nah, ini yang kita harapkan. Kita merasa mengontarkan dana besar. Dinas kesehatan itu hampir 300 berapa miliar. Tapi ini wajah yang kecil saja. Untuk posyandu. Ini enggak terampunginan kita, jadi alasannya itu bukan kewenangan kami, Bapak. Kewenangannya bukan kami, sederhana sektor. Nah, ini kan jadi pranks ya, kota. Gitu lho. Sementara kita mau kemana? Padahal ibu-ibu ini aktif. Kalau kita sarankan, ya. Kalau kita melihat dari tiga event yang dilaksanakan posyandu meliputi balita, remaja dan nansia. Ya kan? Ini kan sangat dekat dengan kebutuhan kesehatan masyarakat. Baik itu stunting, baik itu persiapan mengenai bumir, baik itu seribu hari pertanyaan ke pertama. Ini kan luar biasa. Tapi ketika tidak dihidupi, ya mohon maaf, kita tinggal tunggu waktunya saja. Stunting yang diharapkan kita mau menjadi cerminan pencapaian kita keberan. Kita enggak akan tercapai dengan seperti ini. Gitu lho. Jadi ini kenapa kita soroti, baru berkali-kali kita soroti. Ya kita menyalahkan karena enggak ada dana kelurayan mengangku itu. Kalau itu dana diampu, kita punya dana desa atau dana kelurahan. Kita akan mendorong anggaran itu bisa dijadikan sepertiganya untuk bidang itu. Jadi kita berbicara tidak tanpa dasar. Kita berbicara kita sudah mengunjungi daerah-daerah lain ya, secuai anggaran, besaran anggaran kita, AGBHB dan ABBD-nya di atas waktu di bawah kita. Jadi kita cukup melesur-esur. Nah ini sebagai kreatif bagi kita semua. Yang kedua, juga teman-teman, karena ternyata di DPRD Kota Jogja, kata-kata ada yang hilang. Apa yang disampaikan pembicaraan tadi? Bahwa untuk penyusunan program menjadi RKPJ itu, sebenarnya ada pembicaraan. Yang selama ini kita adakan perang. Sebelum saya jadi Dewan, katanya sudah ada perang. Pembahasan anggaran, kan gitu. Sebagai sinkronisasi itu penyusunan program. Di era ini, 2019-2024 tidak ada. Sehingga apa yang disampaikan tadi? Kita hanya disodohi program, persetujuan atau mencoret. Lama-lama kan kita harus ini, kita taruh saja sama eksekutif. Kita gagalkan saja. Tolak saja ketika kita tidak dianggung. Kan itu adalah jalannya terakhir. Jalannya terakhir akan seperti itu. Berapa eksekutif yang digunakan eksekutif anggarannya? Gaji dan maupun, peningkatan kinerja? Lebih gak sekian ini? Lebih. Kita tutup mata loh. Tapi eksekutif biangane, kanak? Terima kasih. Pak, kalau lo boleh saran, Pak. Terkait dengan yang mengampu ya. Coba nanti dikoordinasi. Kira-kira siapa yang mengampu terkait dengan SOTK-nya? Ini kan yang harus didudukan. Betul, betul. Memang kalau kita mengatakan begini, Pak. Berbicara yang namanya pemerintah daerah itu basisnya adalah kewenangan, Pak. Sama, contoh, ada di depan jalan kita betul-betul di kota Jogja. Di kota Jogja kan tidak semua jalan kabupaten kota, Pak. Jalan kota Jogja. Ada jalan pusat, ada jalan pemerintah provinsi. Ketika ada jalan provinsi, mau pas jalannya rusak, mau sebesar apapun anggaran kita, Dinas PU kan juga tidak bisa mengerjakan. Tetapi harus ada solusi di sana. Solusinya, kalau bukan kewenangan, apa langkahnya? Kan seperti itu. Makanya, untuk saat ini yang Bapak sampaikan, terkait dengan posyandu, coba dulu dilihat. Ini menjadi kewenangan siapa? Dia SOTK-nya. Sama seperti biasanya, Pak. Yang tadi saya katakan, jalan pemukiman. Ada lagi terkait dengan antara PU, dengan perhubungan berkaitan dengan pengadaan, terkait dengan rambu-rambu dan sebagainya. Makanya yang harus judulkan. Kalau di Dinas Kesehatan, berarti anggarkan di Dinas Kesehatan. Kalau anggaran di dalam perlindungan, perlindungan anak, jangan sampai begini. Pak, kan anggaran di perlindungan anak. Yang menjadi pertanyaan, Pak, anggaran kita sudah habis di Dinas Kesehatan, sudah 10%. Anggaran ini, enggak bisa lagi kita kasihkan, karena sudah ada di Dinas Kesehatan. Saya sampaikan, yang namanya penghitungan fungsi pendidikan, eh, fungsi kesehatan, tidak serta-merta hanya program kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan. Di Dinas terkait pun, kalau dia dalam rangka pendukung fungsi kesehatan, bisa diberikan. Contoh begini ya, anggap ekstrimnya, ekstrimnya, Pak. Selama ini, anggaran di Dinas Kesehatan, 10%, Pak. Khusus di Dinas Kesehatan. Sudah habis. Sedangkan, ketika berbicara posyandu, anggarannya di Dinas Perlindungan Anak. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita nambah anggaran Perlindungan Anak, sedangkan kita tidak ada anggarannya, atau dikurangi anggaran yang selama ini ada di leading sektor Dinas Kesehatan, digeser ke Perlindungan Anak. Pak, di Dinas Kesehatan berarti cuma 9%, tidak 10%. Tidak. Karena nanti, selain anggaran Dinas Kesehatan, anggaran Dinas lain ini, juga dalam rangka pendukung fungsi kesehatan. sehingga alokasi yang 10% ini, juga dapat tercapai. Jadi, solusinya seperti itu. Kan, yang Bapak memasalahkan kan Dinas Anggarannya, Pak. Jadi, gini. Selama ini ada Dinas Kesehatan, Pak. Berjalan dengan baik. Tapi, sekarang ada di Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak. Tidak berjalan. Kenapa? Karena anggarannya kurang. Kan, seperti itu. Mungkin. Terjadinya bagaimana ini, Pak? Apakah kesalahan... Jadi, karena, apa namanya, program untuk posyandu ini kan program lanjutan. Oke. Yang dulu diperangkat, di... Di pimpin atau di ledek sektor ini sama Dinas Kesehatan. Anggaplah. Sekarang, kemarin Dinas Kesehatan. Ya. Era COVID berubah. Era COVID dialihkan ke perlindungan anak, mungkin esotekannya. Tanpa ada penambahan anggaran. Oke. Begitu. Jadi, ini jadi terabaikan karena tidak muncul anggaran. Ya. Makanya, saya berhati kan berbicara anggaran. Ya. Saya solusi berdua begini, Pak. Apakah kita ingin menambah anggaran ke perlindungan anak? Terus anggaran dari mana, Pak? Sudah dibagi ke SKPD. Berarti, anggaran selama ini yang ada di Dinas Kesehatan, digeser, Pak, ke perlindungan anak. Nanti muncul timbul nih pertanyaan dari teman-teman perangkat daerah. Tidak bisa, Pak. Kan anggaran Dinas Kesehatan kan harus 10%. Kan gitu nanti. Ya kan? Harus 10%. Saya sampaikan. Penghitungan fungsi kesehatan, urusan kesehatan, belanja kesehatan, bukan serta-merta, itu harus 10% di Dinas Kesehatan. Bisa jadi di SKPD lain, dalam rangka menunjang kesehatan pun bisa diakomodir. Sama, alokasi APBD kita berapa, mau nijin? Tiga, berapa triliun, Pak? Dua triliun. Berapa? 1,9. Oke, anggaplah dua triliun. Iya, dua triliun. Ketika kita berbicara alokasi anggaran kita dua triliun, anggap nih, contoh di Dinas Pendidikan, itu 20%, berarti 400 juta. Pak, ketika berbicara apakah Dinas Pendidikan harus 400 juta? Tidak, bisa jadi di Dinas Pendidikan 350 miliar, Pak. Pak, enggak sampai, Pak, 20%, 50% dari Dinas Perpustakaan. Kan menyumbang juga, Pak, untuk fungsi pendidikan. Dinas Kebudayaan, kan menyumbang juga, Pak. Jadi, alokasi anggaran bisa dipecah di sana. Jadi, jangan, yang kesulitan kita saat ini, alokasi Dinas Kesehatannya masih sama, tetapi fungsinya sudah berkurang, fungsi di tempat lain bertambah, alokasinya sama, sehingga terpengkala ini, urusan ini. Makanya, solusi saya, mau menambah anggaran di perlindungan anak di sini, dari rasionalisasi program yang lain, atau digeser dari Dinas Kesehatan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan bisa menjadi fungsi penunjang juga. Jadi, kalau saran saya seperti itu, Pak. Meskipun nanti Bapak Ibu lihat, SOTK-nya. Kalau dirasa di perlindungan anak tidak sesuai, kenapa tidak dialihkan lagi ke Dinas Kesehatan? Anggaplah ekstrim seperti itu. Kalau tidak sesuai, kenapa tidak dialihkan lagi ke Dinas Kesehatan? Kalau selama ini jadi terbengkalai, karena hanya berbicara masalah SOTK yang ada. Nah, jadi ada tiga, mohon izin, Pak, terkait dengan hal tersebut, ya memang harus dilihat dulu, kalau masalah anggaran bisa digeser, tapi kalau masalah terkait dengan kebijakan, ya lebih baik dikembalikan lagi ke SOTK yang lama. Selanjutnya, terkait dengan rapat kerja itu, Pak, yang harus didorong, ya? Jangan tiba-tiba hanya di KUA PPS, kita terima tiba-tiba KUA PPS hanya membahas empat menunggu, tiba-tiba di RKPD ini yang didorong. Nah, langsung banyak persetujuan ke menurutnya. Nah, makanya di dalam program kegiatan itu basisnya di RKPD. Jadi, Bapak Ibu pun harus terlibat di dalam RKPD. Kita jangan mengapa RKPD itu kan peraturan kepala daerah. Tidak juga RKPD meskipun peraturan kepala daerah, tetapi melibatkan pemangku kepentingan. siapa pemangku kepentingan di dalam Permeda 86, antara lain adalah unsur DPRD. Makanya, pokir pun harus masuk pada saat sebelum RKPD ditetapkan. Itu, Pak. Yang ketiga, lanjut. Yang ketiga, ini terkait dengan arah isu dalam penyusunan rancangan APBD. Ada, ini wacana ya, bukan wacana sebenarnya, sudah masuk di dalam izin prakarsa perubahan revisi Perpres 33, Pak. Terkait dengan perjalanan dinas DPRD. Jadi, mungkin Pak Ketua tadi hadir waktu acara di Forkom Bimda waktu di Sentul, sudah ada sedikit pencerahan ranah rencana perubahan Perpres 33 yang berkaitan dengan perjalanan dinas. Jadi, kalau ini nanti berubah di dalam Perpres 33, meskipun nanti kurang lebih ada dua, Pak. Tahapannya, apakah mengikuti kemampuan keuangan daerah atau dilakukan pertimbangan bersifat pertanggung jawabannya langsung. Jadi, selama ini kan teman-teman DPRD mengatakan, Pak, kami ini kenapa berbeda dengan DPR RI? Kami ini lahir dari rahim yang sama, sedangkan perlakuan berbeda. Saya sampaikan DPR RI pun pagunya sesuai dengan yang ada tertuang di dalam Perpres seperti itu, Pak. Tapi dia diatur di PMK, tetapi pertanggung jawabannya bersifat lamsam. Jadi, tidak perlu lagi, seandainya Bapak-Ibu ke Jakarta, mau naik kereta, mau naik pesawat, naik garuda, dan sebagainya. Mau naik tidur di hotel, hotel bintang 5, hotel bintang 4, hotel pertamina, atau hotel majigil. Pokoknya, pagu diberikan kalau ke Jakarta 10 juta, 15 juta, ya segitu. Nah, itulah yang akan dilakukan rencana penyesuaian. Jadi, nanti hanya menegaskan kalau jadi rencana revisi Perpres 33 tahun 2020 itu sendiri. Jadi, ini sudah masuk ke dalam tahap izin berakarsa, Pak. Dan sudah diminta panitia antar kementerian yang mudah-mudahan dapat disegerakan terkait dengan revisi Perpres. Tetapi, tidak merubah untuk ASN, hanya merubah untuk DPRD. Nah, jadi hanya DPRD. Karena, kalau ASN pun, kami di pemerintah pusat, Pak Menteri pun sama. Aturannya sama seperti Perpres 33. Yang membedakan antara eksekutif dengan legislatif, hanya pertanggung jawabannya. Yang kita bersifat at cost, sedangkan legislatif bersifat langsama. Kita direncanakan sama. Eksekutif sama-sisama menggunakan Perpres 33 sepereksisting saat ini, dengan pertanggung jawaban at cost, tetapi DPRD diberikan keluasaan dengan pertanggung jawaban bersifat langsama. Dalam hal, revisi Perpres 33 itu diambil keputusannya langsama atau berdasarkan klaster kemampuan keuangan daerah. Jadi, itu direncanakan. Selanjutnya, pemberian kebijakan tambahan penghasilan. Pak, ini juga. Pak, jika Pak, sebelum jalanan ke lebih jauh. Jadi, saya melanjutkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hanis tadi. Apakah ada ketika menentukan satu perencaraan langgaran, apakah ada standar untuk tahapannya? Artinya, ketika musrembang, kemudian pokir, terus kemudian nanti muncul RKA, apakah tahapan itu ada dasarnya semua? Kemudian, pra-RKA, kemudian pra-musrembang, ada ya pra-musrembang, kemudian pra-reja, kemudian pra-RKPD, dan sebagainya itu selama ini juga. Kami selama hampir empat tahun, itu belum pernah ada volume untuk itu. Makanya, karena ada waktu untuk kita, paling kita kan di volume volume itu. Nah, kalau tidak begitu. Makanya semua, kalau misalkan itu memang ada tahapannya seperti itu, ada SOP-nya seperti itu, apakah kita harus kemana? Ya, jadi minimal kita bisa menekan eksekutif, kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk SOP, untuk tahapan-tahapannya seperti itu. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk salam. Ketika kita berbicara terkait dengan tahapan yang namanya Rana, apakah dia eksplisit? Yang eksplisit itu diatur masalah di sini saja. Pahapan persiapan penyusunan, tahapan penyusunan rancangan, tahapan musrembang, perumusan akhir, dan penetapan. Hanya ini, Pak, tahapannya. Tapi kalau Bapak-Ibu seandainya, Pak, diaturan pun ada, Pak, harus berkoordinasi. Senanya, waktu konsultasi publik pun Bapak-Ibu dilibatkan di sini. Kalaupun seandainya tidak, apakah harus, Pak? Tidak juga. Jadi, apakah ada suatu, kalau ini kegiatan ini tidak dilaksanakan, apakah dokumen itu catat administrasi? Tidak. Tetapi yang menjadi kurang, berarti tugas fungsi DPRD ini yang mungkin yang kurang. Kan seperti itu, Pak? Contoh, saya selama ini begini. Tugas komisi itu apa sih, Pak? Di dalam PP12 tahun 2018, salah satu tugas komisi adalah menerima, menyampaikan, dan menindaklanjuti aspirasi, Pak. Ya, menjadi pertanyaan, kapan Bapak-Ibu menindaklanjuti aspirasi? Aspirasi itu mungkin dari resep pocket. Kapan Bapak-Ibu tindaklanjuti? Waktu menyusun program kegiatan. Berarti, waktu tahapan di sini, Bapak-Ibu silakan bersinergi. Sinergi dengan teman-teman ada. Makanya tadi saya katakan, di pasal 15 itu dimungkinkan dalam rangka menyusun rencana kerja SKPD, perangkat daerah itu dapat berkoordinasi. Bukan dapat sebenarnya, berkoordinasi, berharmonisasi, bersinergi dengan Bapak-Ibu. Ya, kenapa Bapak-Ibu dalam rangka pencapaian di sektor. Dan yang kedua, kepada pemangku kepentingan. Siapa pemangku kepentingan? Adalah BPRD. Nah, makanya waktu tahun lalu kita melaksanakan, waktu periode lalu kita melaksanakan, waktu periode sekarang tidak. Berarti kan ada fungsi kita yang berkurang di sana. Nah, itu yang harus disinergikan seharusnya. Biar match. Dan kita tuh menerima di akhir. Karena ketika kita hanya menerima kuah PPAS, sudah ditegaskan Pak. Ketika Wapak-Ibu masuk ke dalam kuah PPAS di APBD, Surat Edaran KPK sudah menjelaskan bahwa tidak ada lagi usulan pokir, usulan musrembak, usulan perangkat daerah setelah RKPD ditetapkan. Makanya sebelum RKPD ditetapkan, inilah kita harus berbicara terkait dengan program kegiatan. Mana yang harus disesuaikan itu sendiri. Seperti itu, Pak. Ijin, Pak. Kemudian, kemarin waktu kita rapat konsultasi, konsultasi dengan Pak Ketua, itu dijawab sama Pak Sekda, itu nanti akan jadi dana hibah. Padahal dana hibah lingkungan itu kan, jaman Belanda itu kan, jalan itu kan bisa dibagi. Ini rumah saya diambil separuh, ini rumah Pak Tarif diambil separuh. Sehingga itu kan harus, kalau dana hibah itu harus minta izin dari masing-masing rumah tangga masing-masing. Nah, itu kemudian penyelesaiannya bagaimana itu dana hibah itu, Pak. Oke, mohon, Pak. Gini, Pak. Masuklah. Mau sekalian? Boleh, sekalian, Pak. Ya. 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 Pak Pimpin, memang ada beberapa kegiasan yang kewenaannya dialihkan ke penyamatan, kalau di kota ini ke matren. Ya. 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 Agar Tanjuwa ada dari Pak Bedar itu menyampaikan pekerjaan inggang kampungnya dengan Pak Bebek di tahun anggaran murni 2023. Semuanya digeser ke APBD perubahan. Kenapa? Bagi mundur. Karena alas haknya dipertanyakan. Selama itu belum tercatat sebagai aset pembangunan anggota, belum bisa dilaksanakan pembangunan itu. Ya. Ya. Sehingga arahnya, tadi yang disampaikan, dengan mekanisme hibah. Hibahnya hibah barang. Hibah barang. Hibah barang. Pertanyaannya, kalau itu hibah, penerimanya siapa? Hibah. Hibah. Sementara, banyak di kota Jogja ini, jalan itu yang statusnya, kalau kita petakan dari sisi jertifikat begitu, masih masuk di persil orang per orang. Belum ternyata sebagai aset. Penerima barangnya, penerima hibahnya siapa? Kita paham, kita tahu, yang namanya hibah, itu sorotan yang sangat panjang. Bahaya bermain-main dengan hibah. Nah, itu solusi yang bisa diambil. Seperti apa? Apakah barang yang selama ini sudah dalam penguasaan dan digunakan oleh masyarakat, tidak bisa dikatakan sebagai asetnya negara? Apakah ASI harus tercatat di dalam buku asetnya pemerintah? Faktanya, meskipun itu belum tercatat sebagai aset, selama ini dikelola oleh pemerintah. Ini nanti jadi panjang kalau kita berdiskusi masalah ini. Ya, Bu, yang tadi yang dikatakan oleh Pak Haji. Cali tadi. Cali tadi. Perkenaan dengan agenda. Sebetulnya, ruang-ruang itu sudah diberikan. Faktanya benar yang disampaikan Pak Haji tadi. Pak Cali tadi benar. Belum pernah ada kita mau bahas RKPD. Kapan? Tiba-tiba ketemu dibangkar. Tiba-tiba kita ketemu. Artinya saya mau tegaskan di sini. Yang pahamlah yang bermain itu. Pada saat mau membangkan RKPD di tingkat OPD, di tingkat SKPD, kasak usuknya itu terjadi. Apakah itu sebuah dinamika politik yang fair? Ya, monggo. Silahkan ditilai. Tetapi faktanya saya, di protes usaha pendidikan, aku boleh. Saya katakan, ala edwiki senang dinina bubukan dengan kegiatan pulker. Itu kata kuncinya. Bagus, habis waktunya. Coba ditul masing-masing dari kita. 360 hari. 360 hari. 360 hari. Kita kebagian berapa harinya? Ayo, bareng-bareng aja. Kalau ngomong-nggak. No, saya kalau ngomong apa-apa. Di blokas protes, penolongan gagas. Faktanya seperti itu. Ada ruangnya. Apakah kita ini disetir sama beberapa temen yang paham? Atau tidak? Dirasakan atau tidak? Silahkan dipikir sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelurahan. Berarti mungkin diampu oleh kegiatan kelurahan. Nah, jadi kan sekarang ini Bapak Ibu, 5% pendapatan daerah yang kita miliki, itu kan harus dibagi untuk alokasi anggaran kelurahan. Tetapi karena itu berkaitan dengan kelurahan itu tetap menjadi kewenangan kita. Tetapi ini permasalahannya adanya ini ternyata bukan kewenangan kita. Solusi saya begini Pak. Memang solusinya agak hebat karena memang tidak ini. Enggak bisa kita itu melaksanakan kalau bukan kewenangan. BPK tinggal lihat tuh Pak. Ada anggaran belanja modal kita disandingkan dengan racanya pendek. Kita mengerjakan pekerjaan kan belanja modal kan lainnya aset Pak. Aset ini pastikan nanti di pertanggung jawaban melahirkan raca. Yang menjadi pertanyaan kita keluarkan anggaran tersebut. Kalau bukan itu punyanya pendek kan gak bisa tercangkat sebagai asetnya pendek. Ketika tidak tercangkat menjadi asetnya pendek, tidak bisa juga masuk di dalam raca. Berarti kan abu-abu ini. Ada anggaran yang kita laksanakan tetapi bukan menjadi kewenangan kita gak boleh. Solusinya saya di daerah saya di Makasih waktu itu dikatakan Pak. Kalau jalan-jalan pemukiman yang tadinya mohon izin ya. Ini tadinya dikelola oleh klaster lah. Dikelola oleh perumahan investor dan sebagainya. Setelah 20 tahun kebijakan diaturannya ini. Setelah 20 tahun kalau tidak lagi dikelola oleh properti. Itu diserahkan kepada pemda. Jadi pemda lah yang mempunyai haknya. Ketika pemda sudah mempunyai haknya asetnya di pemda baru program kegiatan kita boleh turun. Tapi kalau seandainya tidak ya memang tidak bisa langsung dilaksanakan. Makanya konteksnya riba. Makanya solusi saya kalau pertama Pak. Bagaimana menginisiasi yang namanya kegiatan-kegiatan tersebut. Itu menjadi asetnya pemda. Kalau di ini dibuatkan memperda. Jadi ada yang 20 tahun atau 15 tahun. Meskipun di daerah kami juga bermasalah pada saat itu. Ada 5 baru 10 tahun sudah ditinggalkan oleh kontraktornya propertinya. Sudah tidak lagi bisa dilaksanakan. Padahal di aturan 20 tahun ya tetap juga tidak bisa. Makanya ini yang harus disepakati. Apakah itu ditarik Pak menjadi asetnya pemda atau tidak. Nah itu pertama. Yang kedua kalau memang itu tidak menjadi asetnya pemda. Memang cuma pintunya Pak ada dua. Ada pintu dalam bentuk hibah. Hibah barang. Ada dalam bentuk barang yang akan diserahkan. Akan diserahkan kepada pihak ketiga. Ini beda. Ada dua Pak sekarang. Kalau hibah konteksnya harus ada proposal. Jadi masyarakat tersebut harus mengajukan proposal Pak. Kepada pemerintah. Kepada pemerintah. Ribut ini yang Bapak sampaikan. Sulat proposal. Siapa Pak ADARTnya disini siapa? RT RWK Parantauna. Ini ribut. Makan. Itu yang diambil itu di kebijakan pertama. Ya. Maka ya saya. Lanjutin dulu. Lanjutin dulu. Jadi kalau hibah ini ribut Pak. Ya. Makanya ada saat ini. Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga. Jadi contoh seperti ini. Dulu kebijakannya. Ada yang namanya kebijakan. Kita harus menyusun. Arus ada membuat yang namanya rumah layak kuni Pak. Kan. Dulu tuh rumah layak kuni tetap hibah Pak. Jadi orang-orang mengusulkan. Untuk mendapatkan rumah layak kuni. Padahal itu targetnya pemerintah daerah. Makanya sekarang rumah layak kuni. Mekanismenya tak hibah. Tidak lagi pakai proposal. Tapi mekanisme barang yang akan diserahkan. Ya. Siapa yang menentukan barang yang akan diserahkan. SKPD terkait. Mendatang. Yes. Tanpa ada proposal. Tidak ada. Tidak perlu ada proposalnya. Apakah Bapak nanti coba. Bisa gak kita pakai barang yang akan diserahkan. Meskipun kami menyadari. Barang yang akan diserahkan. Tanpa menggunakan mekanisme proposal. Tetapi dalam rangka pencapaian. Visi misi kepala daerah. Contoh di dalam RKPD, RPJMD. Kepala daerah ingin memberikan yang namanya. 50 rumah layak kuni setiap tahun. Kan gak mungkin Pak. Kita ini dalam rangka pencapaian visi misi. Masyarakat disuruh mengumpulkan proposal. Ya namanya orang ini. Ya mohon maaf ya. Orang tidak mampu suruh buat proposal. Ya gak tahu Pak. Makanya tidak lagi menggunakan mekanisme. Nah. Sarang Pak. Bisa gak dibuatkan belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga. Nomenklaturnya di pasal 59 PP12 tahun. Saya ingin ya. Buka ya. Pembelian keuangan daerah. PKD. Tapi itu cuma berbentuk barang yang diserahkan. Ya barang. Ya sudah jadi. Serah terima kunci lah. Ya. 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 Ya barang. Artinya barang sudah dibangun oleh bebat yang diserahkan. Ya biasanya di pemerintah kota itu hanya ngasih semen, ngasih batu. Tidak. 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 Jadi kalau saran saya. Tapi kalau jangka pendek ini. Bapak serahkan ke barang jasa. Tapi kalau jangka panjang ini harus diantifasi. Buatkan per data. Jadi PP12 tahun 2019. Tentang pengelolaan daerah. Tidak. 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 vào 19. Tentang pengelolaan keuangan daerah. Jadi kalau solusi awalnya apakah nanti masuk di dalam sini ? Atau kan berarti di dalam lagi changingär violet Thailand 2024, tolong nanti masukkan kira-kira jalan bangunan mana yang tidak perlu ada proposal 59 pasal 59 pasal 59 masuk Pak kalau imba-ibah terbatas tidak boleh terus-menerus ya ya kan seperti ini kalau tiba-tiba itu sorotan nanti ditanya siapa ADRT nya dia termasuk badan lembaga bukan ditambah lagi kalau polanya itu sudah menjadi miliknya kalau jangka pendeknya bisa ini kalau jangka panjang ke depan Bapak Ibu harus memikirkan daripada aset-aset yang sudah sebenarnya ini punya yang tidak tahu punya siapa dan tidak terawat bagaimana kalau itu bisa ditarik kepada pendek sama kayaknya perumahan ini dikelola oleh propertinya cuma 10 tahun 20 tahun tapi setelah 20 tahun tidak lagi dikelola masyarakat kalau dia mau membangun ya mereka tapi kalau tidak mereka tidak bangun dan sebagainya tidak bisa Pak dinas pemur pekerjaan dan pemukiman memperbaiki kenapa karena bukan kewenangan dia karena asetnya dia tapi kalau sudah ditarik menjadi asetnya pendah dinas pemukiman bisa masuk ke memperbaiki jalanan ini ya tapi itu sesuatu yang nggak fair menurut saya kita bicara barang yang sudah tercah dengan salat tercatat sebagai aset tercatat itu kan hanya tidak hanya sebatas itu dimasukkan di dalam catatan kalau jalan jalanan mestinya ada sertifikatnya ya ada jadi harusnya kan begitu sekarang coba di provinsi apakah semua jalan provinsi sudah bersertifikat jalan negara apakah sudah bersertifikat pak kalau mereka bisa melakukan kegiatan itu kenapa harus kabupaten kota aja yang selalu disorot mantap seperti itu ini sesuatu ya mereka bisa melakukan kegiatan di ruang-ruang milik jalan provinsi ruang-ruang milik jalan negara nggak yakin saya kalau mereka pun sudah bersertifikat di kota itu ada sekitar empat ratusan jalan ratusan lebih yang sudah tersertifikat seratus kejumpuluan sembilan sudah mulai kita ini sekali lagi kami kalau mas dari kementerian ya mas ya saya sedikit protes sampaikan itu nggak benar kalau kayak gitu makanya di dalam kermendatri saat ini disampaikan ketika berbicara yang namanya aset harus dilakukan proses pengamanan pak sudah dijelaskan di dalam kermendatri tentang perdoman penyusunan APBD berdasarkan arahan dari teman-teman KPK aset itu juga harus diberikan pengamanan bukan hanya tercatat sebagai aset tetapi harus dibuat pengamanan antara lain sertifikat kenapa karena kalau tidak dibuatkan sertifikat sangat mudah yang nama itu diambil alih dan biasanya kalau berpekara kadang-kadang pemerintah daerah ini sulit kenapa ya standar satuan harga untuk menyewa pengacara ini susah disampaikan Pak Dibu di KPK pada saya standar satuan harga untuk pengacara itu sangat mudah sedangkan kalau kita berpekara ya mungkin saya punya banyak duit saya pegang yang bagus ya pasti kalah pendah makanya untuk mengamankan yang tersebut harus dibuatkan yang namanya sertifikat betul yang disampaikan terkait dengan hal tersebut tetapi tidak bisa juga kita ujuk-ujuk melaksanakan kalau bukan yang kewenangan kita ini juga yang harus kita batasi Pak Pak jadi kita juga tidak boleh ujuk-ujuk kalau yang melaksanakan kalau bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah itu sendiri itu Bapak Ibu selanjutnya izin 5 menit lagi Pak kami sampaikan sedikit perubahan selanjutnya terkait dengan yang namanya BTT nah ini terakhir terkait dengan BTT rata-rata di 2022 rata-rata di dalam 2022 banyak sekali silpa untuk BTT disini Pak BTT memang dulu kita menghadapi COVID tetapi sekarang ini COVID itu sudah meredah tetapi rata-rata daerah penggunaan BTT ini hanya kita anggarkan tetapi kriterianya teman-teman harus mengatakan Pak kalau menggunakan BTT pasti harus ada SK Kepala Daerah padahal belum tentu kalau ketika ada SK Kepala Daerah yang menyatakan tanggap darurat ya baru itu harus ada yang namanya dana siapakai contoh darurat ya jauh-jauh lah ada daerah tanggap darurat dibuatkan SK nya uang itu cair Pak langsung itu yang butuh SK Kepala Daerah tapi kalau alokasi ada sekolah kena angin puting beliu ingin diperbaiki anggarannya nggak ada tinggal geser dari BTT ke program kegiatan dinas pendidikan nggak perlu ada SK Kepala Daerah kenyataan tanggap darurat ini juga harus dipertegas karena ada di daerah Pak di kemarin di daerah kita itu di daerah dia susah sekali ada daerah sekolahnya sudah kena angin puting beliu tetapi Kepala Daerah tidak mau menggunakan dana BTT katanya Kepala Daerah takut Pak saya Pak kenapa Pak takutnya Pak saya tidak menetapkan tanggap darurat padahal itu sudah termasuk kriteria darurat dan mendesa jadi harus dibuat penekanan ketika Bapak Ibu menganggarkan belanja tidak terduga kriteria ini pun harus ditetapkan di dalam perda tentang APBD itu sendiri itu Bapak Ibu kalau hibah ini sudah tadi inflasi ini juga terkait dengan penanganan inflasi juga harus bisa menggunakan BTT jadi selain BTT keadaan darurat mendesak banyak tidak direncanakan juga inflasi pun juga bisa menggunakan BTT terkait dengan pergeseran anggaran ditekankan penyesuaian pajak ini kemarin sudah kita diskusikan di dalam undang-undang satu tahun 2022 dan kewajiban hutang kepada pihak ketiga ya dalam hal Pemda punya kewajiban kepada pihak ketiga ya memang harus dibayar Pak jadi jangan sampai kita tidak menunggak ya ada hutang yang menyebabkan bebannya lebih besar daripada Pemda tetapi ini juga tetap harus dihitung besarannya normalnya dan sebagainya dan terkait dengan keterlambatan pembahasan APBD yang tadi saya sampaikan teman-teman DPRD punya rangah membas dan menyetujui tetapi teman-teman kepala daerah pun harus bisa menyampaikan APBD tepat waktu kepada teman-teman DPRD itu sendiri itu Bapak Ibu